Yo kawan-kawan, apa kabar? Kali ini saya akan membahas cara mengumpulkan 3 jenis Joe atau item lainnya di Harpesmon Story of Season Friends of Mineral Town Tanpa berlama-lama, langsung saja let's go Ada 3 jenis Joe atau permata yang bisa kawan-kawan kumpulkan Yaitu Dadas Joe, Kappa Joe, dan Truth Joe Dari ketiga Joe ini, masing-masing berjumlah 9 permata Ketika kawan-kawan sudah mengumpulkan kesembilan Dragon Ball Eh, permata tersebut, maka kawan-kawan mendapatkan harta karun yang mempunyai kekuatan khusus Oke, untuk mempermudah hunting kalian, saya kasih tahu dulu cara mendapatkan lift Mudah saja, kawan-kawan cukup berikan hadiah kepada Harpes Goddess sebanyak 100 kali Ingat kawan-kawan, Harpes Goddess hanya menerima hadiah 1 kali sehari Jadi, kalian membutuhkan waktu sekitar 100 hari untuk mendapatkan lift ini Lanjut, setelah kawan-kawan berhasil memberikan 100 hadiah kepada Harpes Goddess Maka ia akan memberikan kalian buku bernama The Super Fascinating Book Setelah itu, kawan-kawan tinggal pergi ke tambang untuk mengaktifkan lift tersebut Goddess Jowel ini bisa kawan-kawan temukan di dalam tambang spring Kawan-kawan bisa hunting permata biru ini sambil mencari Mythic Ore Karena kedua item ini berada di lantai yang sama Bagi yang belum tahu apa itu Mythic Ore, silahkan cek video sebelumnya Sebelum mencari permata ini, siapkan dulu bekal stamina dan fat kalian Berupa obat-obatan atau masakan secukupnya Setelah bekal ready, pergilah ke tambang spring untuk memulai pencarian permata ini Goddess Jowel pertama berada pada lantai 60 Sebelum kesana, capai dulu lantai 59 untuk men-save game kalian Setelah itu, kawan-kawan turun ke lantai 60 lalu save lagi game kalian di slot berbeda Gunanya agar ketika kalian terjatuh ke dalam lubang, kalian bisa load gamenya yang berada di lantai 60 Jika kalian tidak menemukan permata biru di lantai 60 tersebut Kawan-kawan tinggal load lagi game kalian yang berada di lantai 59 Gunanya untuk mereset lantai 60 sebelumnya Kawan-kawan bisa menemukan permata ini dengan menghancurkan batu menggunakan palu kalian Lanjut, ketika kalian sudah menemukan Jowel pertama ini Jangan lupa untuk mencari Mythic Ore juga Biasanya sih tidak jauh dari tempat kalian menemukan permata tadi Next, kawan-kawan turun lagi ke lantai 101 untuk mencari Goddess Jowel yang kedua di lantai 102 Lakukan trik sebelumnya untuk mempermudah kalian mencari permata-permata berikutnya Saya persingkat saja, Goddess Jowel yang ketiga berada pada lantai 123 Goddess Jowel yang keempat ada di lantai 152 Goddess Jowel yang kelima berada di lantai 155 Oh iya, sebelum mencari Goddess Jowel ke-6 Kawan-kawan cari dulu harta karun berupa patung kurcaci Patung kurcaci ini bisa kalian temukan dengan mencangkul pada lantai 160 hingga lantai 189 Lanjut, Goddess Jowel yang ke-6 berada di lantai 171 Goddess Jowel yang ke-7 berada di lantai 190 Dan Goddess Jowel yang ke-8 berada di lantai 202 Seperti sebelumnya, sebelum kalian mencari Goddess Jowel yang terakhir Kawan-kawan ke lantai antara 220 hingga 249 untuk menemukan The Goddess Station atau Patung Dewi Terakhir, Goddess Jowel yang ke-9 ada di lantai 222 Setelah kawan-kawan mengumpulkan 9 permata biru ini Maka, Harpes Goddess akan muncul dan memberikan selamat kepada kalian Lalu ia mengambil semua permata tersebut Sebagai gantinya, ia memberikan kalian harta karun bernama Goddess Treasure Kegunaan alat ini untuk memulihkan stamina kalian ketika berada di luar ruangan Hampir mirip saat kalian berendam di spa Bedanya, kawan-kawan bisa sambil berjalan untuk memulihkan stamina kalian Lanjutkan hunting kalian kawan-kawan Karena masih ada item berharga yang harus kalian punya Capai dulu lantai terbawah dari tambang spring ini Dasar daripada tambang ini berada pada lantai 255 Nah, disini kawan-kawan bisa menemukan batu tomato seta Batu ini memberikan kalian resep di dapur Yaitu resep membuat kecap Batu ini juga bisa kalian jual ke huang dengan harga penawaran Mulai dari 68.000 gold hingga 77.000 gold Saran saya sih kalian koleksi saja batu ini Karena item ini hanya satu Dan tidak bisa kalian temukan lagi di tambang manapun Jika kawan-kawan sudah berada di tahun ketiga Maka di lantai ini Kalian bisa menemukan item paling berguna Yaitu travel stone Kegunaan batu ini Yaitu kalian bisa teleport kemana saja secara instan Tanpa perlu capek-capek lagi berlari Saya yakin setelah kawan-kawan menemukan batu ini Kuda kalian akan menjadi karatan di ladang Karena tidak pernah digunakan lagi Kapa jol bisa kalian temukan di tambang winter atau legman Di tambang ini terdapat banyak sekali item berharga yang bisa kalian temukan Di antaranya ada peralatan terkutuk Kawan-kawan bisa cek video sebelumnya untuk mengetahui cara mendapatkannya Oke sebelum hunting Seperti biasa Siapkan dulu bekal dengan membawa beberapa slot obat-obatan Atau masakan berupa Ya Mondampling juga bisa Setelah bekal siap Pergilah ke tambang winter untuk mencari kesembilan permata hijau ini Kapa jol pertama berada pada lantai 0 atau pintu masuk Lumayan sulit menemukan kapa jol yang satu ini Jika kawan-kawan kesulitan menemukannya Kalian bisa skip dulu untuk mencari kapa jol yang pertama ini Oh ya Gunakan trik yang sama seperti mencari goddess jol untuk mencari kapa jol ini Kapa jol kedua berada pada lantai 40 Kapa jol ketiga berada pada lantai 60 Dan kapa jol keempat berada pada lantai 80 Sebelum kalian mencari kapa jol selanjutnya Kawan-kawan ke lantai 101 dulu Untuk menemukan patung kapa dengan cara mencangkul di lantai tersebut Setelah kalian menemukannya Lanjutkan pencarian kapa jol lagi Kapa jol kelima berada pada lantai 120 Kapa jol keenam berada pada lantai 140 Kapa jol ketujuh berada pada lantai 160 Dan kapa jol kedelapan berada pada lantai 180 Dan terakhir kapa jol kesembilan berada pada dasar dari tambang winter ini Yaitu di lantai 255 Setelah kalian mengumpulkan kesembilan permata kapa ini Bersamaan dengan itu kapa muncul dan mengambil kesembilan permata tersebut Sebagai gantinya ia memberikan harta karun kepada kalian bernama kapa treasure Kegunaan dari alat ini yaitu untuk memulihkan fate kalian Atau kelelahan kalian sebesar 1 poin setiap menit Tama seperti goddess treasure Alat ini hanya bisa aktif saat kalian berada di luar ruangan Oh iya pada lantai 255 tadi Kawan-kawan juga bisa menemukan 17 biji tambang Yang diantaranya ada diamond, pink diamond, dan alexandrive Truth jewels atau permata yang mirip dengan mutiara ini Bisa kawan-kawan temukan di seluruh penjuru desa Tujuh diantaranya bahkan sangat mudah sekali ditemukan Tetapi selebihnya sulit, bukan sulit sih Membutuhkan waktu yang lama untuk menemukannya Kita lesgokan saja untuk mencarinya Truth jewel pertama berada di kandang kuda kalian Masuklah ke dalam kandang dan temukan permata ini di tempat minum kuda kalian Dengan cara menekan tombol pick atau tombol yang biasa kalian gunakan untuk mengambil item Gunakan cara ini untuk mengambil truth jewel lainnya Truth jewel kedua berada di samping taman bunga Permata ini bisa kalian temukan di tiang lampu jalan yang ada di sana Truth jewel ketiga berada di kuburan samping gereja Permata yang satu ini bisa kawan-kawan temukan pada patung harpes goddess Truth jewel keempat berada di perpustakaan Kalian tinggal naik ke lantai dua dan temukan permata ini pada rak buku sebelah kanan Truth jewel kelima ini berlokasi di alun-alun Permata ini bisa kawan-kawan dapatkan dengan cara menukarkan seribu medali dari hasil pacuan kuda dengan permata ini Truth jewel ke enam ini berlokasi di rumah zek Cara mendapatkannya cukup mudah Kawan-kawan hanya perlu membelinya dari huang seharga 50.000 gold Truth jewel ketujuh Nah ini mulai mengeluarkan banyak biaya Cara mendapatkan permata ketujuh ini Pertama-tama kawan-kawan beli dulu villa yang ada di tengah desa Atau di samping rumah saibara Villa ini bisa kalian beli di rumah gods dengan harga 10 juta gold Dan membutuhkan kayu dan batu sebanyak 999 unit dengan masa kerja selama 3 hari Setelah villanya selesai dibangun Di awal tahun Lebih tepatnya pada tanggal 1 hingga 5 spring Masuklah ke dalam villa tersebut Dan nontonlah TV pada saluran entertainment Untuk menjawab pertanyaan soal matematika Setelah kawan-kawan menjawab 10 soal penjumlahan tersebut Kalian akan mendapatkan truth jewel yang ketujuh ini Nah ini dia Truth jewel yang ke-8 ini bisa kawan-kawan dapatkan setelah menikah Tidak sampai situ Usia pernikahan kalian harus sudah mencapai 50 tahun Wow Setelah perayaan ulan tahun yang ke-50 Bersama keluarga kalian Pasangan kalian akan memberikan hadiah berupa 1 bangunan villa yang berada di gunung Setelah kawan-kawan menemukan villa ini Masuklah ke dalam dan cek kalender yang ada di villa tersebut Saat itulah kalian bisa menemukan permata ke-8 ini Permata yang terakhir ini Bisa kawan-kawan temukan saat kalian sudah mengumpulkan ke-8 truth jewels lainnya Setelah semuanya siap, pergilah ke rumah wali kota Thomas pada hari Senin hingga Jumat Kalian bisa menemukan truth jewel yang ke-9 ini di depan kulkas wali kota Saat kalian menemukannya Bersamaan dengan itu Wali kota Thomas akan mengambil semua truth jewel tersebut Dan sebagai imbalan atas kerja keras kalian mengumpulkan ke-9 permata ini Wali kota Thomas memberikan harta karun kepada kalian Bernama truth treasure Kawan-kawan tau gak kegugunannya apa? Yaitu hanya untuk memunculkan nilai tingkat kelelahan karakter Amazing! Luar binasa! Setelah lama-lama berjuang Yang didapatkan hanyalah sebongka batu hitam yang Oke lah kawan-kawan Sekian dulu pembahasan kali ini Jika ada saran dan pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Semoga konten ini dapat membantu kawan-kawan semuanya Dalam memainkan game ini Saya pamit undur diri Sekian dan salam dari Petani Epic Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.